Umat Hindu di Kota Palembang melaksanakan peringatan Hari Raya Galungan yang jatuh pada tanggal 4 Januari 2023 dengan melaksanakan persembayangan di Pura Agung, Sriwijaya. Umat Hindu di Kota Palembang melaksanakan peringatan Hari Raya Galungan yang jatuh pada tanggal 4 Januari 2023 dengan melaksanakan persembayangan di Pura Agung, Sriwijaya. Menurut Mada Sutama, Ketua Paruman Walaka Sumsel, Hari Raya Galungan ini bertujuan memperingati dari kemenangan Dewa Indra dalam melawan Maya Denawa atau kebaikan melawan kejahatan. Galungan mempunyai makna agar manusia harus bisa mengendalikan nafsunya, terutama nafsu-nafsu buruk yang dapat mengganggu ketentraman hidup. Hari Raya Galungan juga mempunyai makna sebagai ucapan rasa syukur dari umat Hindu terhadap semua berkat yang telah diterima manusia saat ini dari Yang Maha Kuasa, karena terciptanya alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kejahatan sebagai ritual kemenangan. Perayaannya berapa hari? Perayaannya cuma sehari. Memang sih ada tahapan-tahapan kan kami di Hindu itu mulai dari pembersihan alam semesta, pembersihan diri sendiri, sudah itu sampai penampaan kemarin, sudah itu hari ini Raya Galungan. Besok adalah hari Mesimokramu, manis galungan. Mesimokramu itu adalah bersilah durah. Hari Raya Galungan ini sendiri jatuh pada setiap tahun. Tidak selalu, tidak selalu dari ribu pasti. Berbeda daripada tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19 yang berlanda. Pada tahun ini pelaksanaan Hari Raya Galungan dipenuhi warga yang berkunjung ke Pura Agung Sriwijaya untuk melaksanakan ibadah persembayangan daripada tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara terbatas. Aji Delia, Paul TV